Dan jangan lupa kecuali si Barada itu, yang lain masih dalam lingkarannya FS. Bayangkan kalau di pengalaman besok mereka semua cabut BAP. Pusing gak jaksanya sama Hakim? Kami waktu itu terpaksa Pak Hakim, karena itu kami buat pengakuan sekarang kami tarik. Dan dia punya duit yang banyak. Pengacara top Indonesia berapa orang dia bisa bayar? Membela dia. Ya, jaksanya bisa keteteran tuh. Itu udah saya sampaikan sama penyidik-penyidik itu. Hati-hati, jangan sudah berpost diri. Seolah-olah sudah siap untuk akan membawa ke pengadilan, memenangkan bugatan. Atau apa istilahnya itu, dakwaan. Belum tentu. Ingat dulu kasus Jessica. Saya kasih ingat lagi, ingat kasus Marsina. Tujuh saksi itu adalah sekaligus terdakwa. Saksi apa ya nomah? Kota ya. Di pengadilan mereka saling membatalkan semua kesaksiannya. Tujuh-tujuhnya dibebaskan oleh Hakim. Jangan lupa. Mugdipr. Polikarpus dihukum. Direktur Garuda dihukum. Pramugari dihukum. Tapi Polikarpus dibebaskan. Eh, itu bukan Polikarpus. Mugdipr. Kenapa? Karena tidak ada satu alat bukti yang kuat ketika di pengadilan itu. Satu-satunya alat bukti bahwa Polikarpus sering bertelepon ke Mugdipr. Hakimnya mikir. Kalau cuma sering telpon, Polikarpus juga sering telpon yang lain-lain termasuk telpon istrinya. Terus apakah itu membuktikan bahwa Mugdipr terlibat dalam percanaan pembunuhan munir? Tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena itu, demi hukum. Oleh Hakim dibebaskan. Nah, yang dibangun orang, Hakim takut. Hakim kena suap. Bukan karena Hakimnya. Tidak punya. Tidak bisa diyakinkan dengan alat-alat bukti di pengadilan itu. Berarti tinggal Hakim nilai dia? Memang pada akhirnya nanti. Hakim kan waktu Tuhan yang tak bumi kemudian hukumnya. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh. Bawa campur kan. Saya selalu dengar, hati-hati. Sampo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reser. Bukan gak tau deh cara. Iya kan? Sebagai bos mafia dia tau gak ada caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam. Ada saat dia nangis. Ada saat dia senyum. Seperti kira-kira bahasa isaran. Lu gak tau siapa gua kali ya. Senyum ya. Berarti untuk tingkat kasus. Dia konstruksi. Ngantai aja. Bukan dia. Gak ada. Jalan dengan gagah. Jumpa saya. Hai pak. Gitu lah. Kan dia sering ke Komnasan dulu kalau ada kasus. Hai pak. Apa kabar? Gak ada masalah. Gino? P 그�akar biasa. Tidak. Gelu. Terima kasih.